Halo guys, kembali lagi di Technoreview.net. Kali ini kita akan membahas Asus VivoBook Go 14 E1404F, sebuah laptop yang dirancang khusus untuk pelajar. Sebagai laptop untuk pelajar, ia nyaris sempurna. Karena dengan harga 6 jutaan, kita bisa dapatkan paket yang nyaris lengkap. Apa saja? Dengan desain modern dan ringkas, laptop ini cocok untuk generasi muda. Ia datang dengan pilihan warna menarik seperti transparent silver, mixed black, dan green grey. Bobotnya hanya 1,3 kg dengan ketebalan 17,9 mm. Artinya, laptop trendy yang ringkas ini mudah dibawa kemana-mana. Layarnya juga sudah menggunakan teknologi Nano Edge Display dengan bezel tipis resolusi Full HD. Tingkat kecerahannya pun 250 nits. Dengan kata lain, dari sisi layar, resolusinya lebih tajam, kecerahannya lebih terang dibanding laptop rata-rata di harga 6 jutaan. Engsel layar laptop ini juga bisa dibuka hingga 180 derajat. Selain menunjukkan bahwa ia kuat dan berkualitas dengan standar military grade, pelajar akan lebih mudah saat bekerja kelompok menggunakan laptop ini. Fitur menarik lainnya adalah keyboard yang punya desain ErgoSense. Fitur ini menawarkan kenyamanan mengetik dengan travel distance yang pas. Tombol keyboard juga cekung sehingga membuat jari cenderung tergeser ke tengah saat mengetik. Jadi, meminimalisir typo. Tak hanya itu, keyboard laptop ini juga punya fitur backlight. Tidak banyak laptop 6 jutaan yang beredar di pasaran yang bisa begini. Dengan fitur tersebut, kita bisa tetap bekerja dengan lancar meskipun di ruangan gelap gulita. Laptop ini juga bisa melindungi pelajar dari hacker atau teman yang ingin menyontek tugas sekolah. Ya, di bagian webcam, ada privasi shield yang pasti bisa mencegah hacker mengintip lewat kamera. Privasi shutter ini juga bermanfaat untuk pengguna yang ingin memastikan kamera tidak aktif saat sedang belajar online. Ada pun fingerprint sensor yang ada membuat orang yang tidak berkepentingan jadi tidak bisa masuk ke sistem operasi dan mencuri data. Fingerprint sensor yang sudah mendukung Windows Hello ini juga memudahkan pengguna untuk login tanpa perlu mengetikkan PIN ataupun password. Jarang laptop 6 jutaan di pasaran punya fitur pengamanan lengkap seperti ini. Dari sisi performa, laptop ditenagai prosesor AMD Ryzen 3, 7320U, RAM 8GB, dan penyimpanan SSD 256GB. Performanya sudah oke untuk bekerja, bahkan masih sanggup ketika digunakan untuk bermain game sederhana. Satu nilai minus, RAM 8GB-nya onboard dan tidak ada fasilitas upgrade jika ke depan penggunanya perlu menjalankan aplikasi lebih serius atau multitasking lebih banyak. Meski begitu, ASUS memberikan garansi 2 tahun untuk laptop ini. Bahkan setahun pertama, jika penggunanya lalai dan laptop mengalami kerusakan pada komponennya, mereka hanya dikenakan biaya 20% saja. 80%-nya ditanggung oleh service center. Menarik sekali bukan?